Oke teman-teman, balik lagi teman-teman di channel FJR Gaming Space Teman-teman, disini gue lagi pake SR2X HD Prime Dan gue disini lagi pake Livery STJ Mauro Nih teman-teman, cuman beda nih karena gue pake bis Karena biasanya kan kalo gak salah Dari kemarin tuh gue selalu bikin pake truck Dan gue pake mobil pribadi Karena mobil bisnya belum ada yang ngeluarin lagi Ini baru rilis, ini keren banget Soalnya ini full anim, bener-bener detail Dan mungkin buat kalian yang belum pake Bisa nonton aja videonya sampe habis Sedetail apa mobil ini nih Nah mau tau gak bener detail apa mobil ini Mending kita langsung lanjut aja ya videonya Oke teman-teman nih sekarang udah masuk lagi teman-teman Di dalam gamenya sekarang ya Dan disini gue pake yang beda Karena dari kemarin itu gue selalu bikin pake truck Sama pake mobil pribadi nih Mungkin dari kalian juga banyak yang bosen Dan nunggu-nunggu ya kan Bang lu kapan sih pake mobil bis lagi Nah ini gue pake bis lagi teman-teman Cuman disini gue pake SR2 XHD Prime Dan gue pake Livery STJ Julukanya Mauro Oke Ini keren banget mobilnya dari luar Dia pake dua winglet Plus ada gantungan busway Satu di depan Di belakang juga sama Ini kayak ada gantungan yang buat di WC itu ya Yang kayak kain itu Keren teman-teman Ini Jurusannya sih Jakarta Wonogiri Cuman ini gue dari Solo teman-teman Mungkin nanti kita jalan aja Gak tau Kayaknya sih ke arah Jogja ya Dan mungkin dari kalian juga banyak ya Yang nunggu-nunggu gue kapan sih pake bis lagi Ini gue sekarang sengaja pake bis teman-teman Karena gue juga nanya ke kalian semua Gue besok pake mobil apa lagi juga Gimana gitu kan Jarang juga yang ngasih saran Coba dong mungkin buat kalian nih Besok gue pake mobil apa Yang punya saran Bisa langsung komen aja di bawah Gak apa-apa teman-teman Dan ini mobilnya keren Ini baru rilis juga teman-teman What? Mungkin kita cek aja disini Karena ada tiga animasi ya ini Jadi mending kita cek aja Kira-kira animasi ke satu Dua sama tiganya apa nih Langsung pencet animasi ke satu dulu Nah jadi animasi ke satu itu Dia ngapain ini Oh Oh ternyata ini masih ke satu disini ya Dia ngebuka pintu Apa sih ini namanya Kayak pintu toilet teman-teman Nih Tuh Ya kan dia kayak ngebuka Tutup pintu toilet Dan animasi keduanya Apa lagi nih Animasi keduanya Oh ternyata animasi kedua Ngebuka bagasi sebelah kiri ya Tuh Ini pintu tengah ya Bukan pintu belakang Dan untuk animasi ketiganya Apa nih animasi ketiganya teman-teman Bentar lagi gue cari ya Oke Ini animasi ketiganya apa ini Ini animasi kedua Animasi ketiganya Waduh nih animasi ketiganya apa teman-teman Mungkin yang tau bisa langsung komen di bawah Gue juga belum ngecek soalnya Untuk animasinya ini apa aja Oh mungkin dalam mobilnya kali ya Coba Oh ternyata dia ngelipat spion yang kecil teman-teman Tuh kalian bisa liat ya Gue cariin gak Taunya disitu ya kan Nah ini karena udah terlanjur Kita udah masuk ke dalam kabin mobilnya Jadi disini gue langsung mau ngasih tau aja Ini di bagian setir ini Ada logo Hino Dan untuk speedometer detail Terus kayak di bagian dashboardnya ini Dia kayak teksturnya kayak model kayu gitu ya Ada gantungan dua nih Gantungan pohon sama gantungan maleo Wah ada radio juga keren Ada tulisan legacy nya Tapi kecil Tapi masih oke lah ya Kalau gak salah sih yang untuk gantungannya ini Nanti dia bakalan gerak teman-teman Mungkin nanti kalian perhatiin aja Kalau pas lagi posisi mobil jalan ya Ini kalau gak salah sih gerak Mending kita cek aja untuk masalah speedometer Kira-kira ada gerak gak Nah Tuh untuk speedometer kalian bisa lihat sendiri Ini speedometernya aktif teman-teman Pokoknya keren banget lah ini mobil Mungkin daripada kelamaan ya Mending kita langsung bawa jalan aja kali ya Baca Kira-kira performanya kayak gimana nih Dari kecepatannya Suspensi Apa namanya sensitivitas stir ya kan Sama pengerenan Nah Untuk stirnya dia ada berapa putaran Nih Sat Satu Satu kali teman-teman ternyata Satu Nah Ya kan Satu seperempat lah Tapi masih oke nih Mending kita langsung bawa jalan aja kali ya Nih gue berangkat dari kota Solo teman-teman Langsung bawa jalan Baru kali ini lagi nih gue nyetir bis lagi Dari kemarin gue selalu bawa mobil pribadi Semoga aja feelingnya gak keganggu ya Soalnya beda aja sih Kalau bawa mobil pribadi Sama bawa Waduh nih Ngeremnya mantep nih Ini nih yang gue suka dari mod-mod Yang Apa ya Yang baru-baru ya Soalnya dia tuh Ngeremnya tuh gak berhenti total Teman-teman Jadi bener-bener ada proses pengeremannya Nah itu dia tuh Yang bener-bener berasa Kayak kita tuh Kayak bener-bener nyetir lah Oleh kalau pake mod Udah gitu Modnya langsung berhenti total Kayaknya aneh aja Untuk speednya dari mobil ini Dia gak terlalu kenceng teman-teman Tadi gigi 2 aja Cuma sampai 66 km Kalau gak salah Suspensi gimana Ternyata suspensi empuk ya Waduh 2SR2 dari Rosalia Ngebut banget loh Ini sayangnya Kalau HPnya terlalu Berat Itu bakalan patah-patah nih Kayak gue nih Soalnya ini size modnya aja Lumayan ya Ambil kiri langsung Mumpung kuning Waduh nih nabrak nih Wah dia nabrak Ini gimana ceritanya Supirnya Tuh Bisa-bisanya begitu tuh Bablas begitu Lagi tadi dia ngebut-ngebut Teman-teman Dan alas ini Lebih gitu tuh Caw Caw Oke Masih jalan nih Lampu hijau Pas banget Langsung ambil kiri Santai 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 Nah enaknya bawa bis Itu dia sensitivitas Pirnya tuh pas gitu loh Jadi kalau kita belok banyak Dia gak langsung terlalu belok Yang gue suka dari bis tuh gitu ya Bandingin mobil pribadi Kalau mobil pribadi tuh Kita belok sedikit aja Dia udah berasa belok banget sih Nah ini dia udah mulai Agak patah-patah Cuman kadang yang gue bingung juga Nanti di saat proses editing gue ya Itu videonya malah gak patah-patah gitu Ini kalau buat HP-HP yang agak Apa ya Agak berat HPnya udah kebanyakan file Kemungkinan bakalan patah-patah Kayak gue gini nih Bakalan patah-patah begini Tapi masih oke Ya maklum lah ya Gue belum ganti HP teman-teman Selagi masih bisa dipakai Ma pake terus Oke Overtax sekalian Mumpung kosong Balik dulu ke kiri Kita langsung belok kanan ya Tuh dia gak langsung berhenti total Tapi ada proses berhentinya gitu loh Karena remnya tuh bener-bener kayak Mobil-mobil pada umumnya lah Iya 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 Oke Keren sih ini mobil Oke teman-teman Sekarang kita udah masuk di kota Klaten Nih teman-teman Tuh kalian bisa liat ya Ini jalurnya ke arah Solo Eh ke arah Solo Ke arah Jogja masih sepi Cuman arah sebaliknya dia agak rame ya Nah itu dia tidak ada perbatasan Ini mobilnya bener-bener keren Mungkin buat kalian yang udah pake Nanti bisa komen di bawah Menurut kalian mobil ini kayak gimana Dan buat yang belum pake Bisa cek aja di deskripsi Semuanya langsung gue arahin ke autor Atau pembuatnya aja Termasuk liverynya juga sama Oke Tapi kalau ini sih gue bisa jamin ya Kalian yang pake gak bakal nyesel lah Soalnya ini modnya bener-bener detail Untuk Apa ya Kalau kita lagi buat mainin tuh Bener-bener berasa kayak Nyetir mobil beneran aja gitu Soalnya dia bener-bener Suspensinya tuh empuk banget Jadi itu sensitifitas terinya Dia gak terlalu sensitif ya Ini bener-bener kayak bawa mobil beneran aja Masih di biar minggir Mantap Nah ini baru mulai rame nih Selamat jati ngambil kiri Dia mau ngoporte kawaran panjaya Oke kita ikutin Pepe terus Aduh lampu merah Tuh Dia meskipun ngeremnya gak langsung berhenti Tapi lumayan pakem juga sih nih mobil ya temen-temen Jadi bener-bener enak sih Kalau menurut gue ya Ini kalian bener-bener harus coba nih mobil ini nih Kalau gak coba Udah gue udah bisa pastiin Bakalan nyesel nih Ini harus bener-bener dicoba nih Keren mobil lah loh Di kanan ada pom bensin Mending kita ambil kanan aja ya Oke lampu kuning Pas banget hijau Kita langsung masuk Kepungnya aja Asis yang kiri Nah Ini lumayan pom bensinnya agak gede juga Oke Oke temen-temen Jadi sampai disini dulu aja Video gue sore ini ya Ini gue pake SR2 XHD Prime Hino Ini bener-bener keren banget Ini pintu tengah Dan gue pake livery STJ Mauro jurukannya Mungkin buat kalian nih yang belum pake Atau mungkin yang udah pake Bisa langsung komen aja Kalau yang udah pake Buat yang belum pake bisa cek deskripsi Semuanya gue renka autor atau pembuatnya aja Mobil ini bener-bener keren banget Soalnya berasa banget kayak bawa mobil beneran Dan menurut gue pengeremannya Oke dia pakem Tapi gak langsung berhenti total Dan untuk sensitivitas tir lumayan mantap temen-temen Terus pengen siap lagi Empuk banget gitu loh Kayak bolu yang baru mateng ya kan Kayak bolu gue baru diangkat dari oven tuh Kayaknya gimana gitu kan Ini bener-bener Aduh Gue gak bisa nilai lagi lah Dan mungkin satu lagi Buat kalian yang baru banget mampir di channel gue Jangan lupa buat pencet tombol subscribe Jangan lupa juga temen-temen Buat aktifin loncengnya ya Jangan lupa like, share, and comment juga Kalau kalian suka sama video ini Terima kasih banyak sebelumnya Buat yang udah nonton dari awal sampai akhir Tetap stay tune di channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya